TANGGAL 7 ROMADON Tanggal 7 ROMADON, tahun ke-2 setelah momen hijrah, meletuslah peperangan pertama umat muslim di Bukit Bada. Pertarungan berlangsung sengi, hingga akhirnya umat muslimin yang berjumlah hanya sepertiga dari jumlah kaum Qurais berhasil memenangkan pertempuran. Umat muslim mendapat banyak harta rampasan perang serta tawanan yang dibawa ke Madinah. Para tawanan yang ingin bebas diminta untuk menebus diri mereka. Salah satu di antara tawanan Qurais, ternyata ada yang ditebus dengan kalung milik Khadijah Radiallahu Anha, istri pertama Rasulullah SAW. Tawanan itu tak lain adalah menantu Rasulullah SAW yang ditebus oleh istrinya Zainab Putri Rasulullah SAW. Dialah Abu'l-As bin Robbi. Dalam kehidupan masyarakat Qurais, berdagang merupakan mata pencarian utama bagi kelangsungan hidup mereka. Para pedagang Mekah biasanya menitipkan barang dagangan mereka pada ketua kelompok kafilah dagang mereka. Kafilah dagang biasanya dipilih dari kalangan terhormat dan dipercaya mempunyai keahlian dagang sehingga dapat memperoleh banyak keuntungan. Adalah Abu'l-As bin Robbi, salah satu saudagar sukses yang berasal dari suku terpandang, yakni suku Abdusyam. Di usianya yang masih muda, ia telah dikenal sebagai seorang pedagang yang banyak merauk keuntungan karena keahlian dan kejujurannya dalam berdagang. Kesuksesannya juga didukung oleh kekerabatannya dengan seorang saudagar terkenal, yakni Hodijah binti Huwailid, istri pertama Rasulullah s.a.w. Hubungannya sebagai keponakan Hodijah inilah yang kemudian membawanya dekat dengan keluarga Rasulullah s.a.w. Bekal kecerdasan dan kejujuran yang dimiliki Abu'l-As bin Robbi membuat Hodijah berniat untuk menikahkan dengan putrinya, yakni Zainab binti Muhammad s.a.w. Sejarah tidak mencatat kapan, Abu'l-As datang melamar Zainab putri Muhammad s.a.w. Muhammad s.a.w. yang saat itu belum memperoleh predikat ke Rasulan merestui pernikahan putrinya, yakni Zainab, dengan pemuda jujur dan terpandang, Abu'l-As bin Robbi. Abu'l-As adalah orang yang jujur dan Abu'l-As adalah orang yang sangat amanah dan teruji amanah ini sehingga dia adalah orang yang layak untuk dinikahkan dengan putri Nabi s.a.w. semua peristiwanya terjadi sebelum Nabi s.a.w. menjadi Nabi. Dan inilah sebenarnya yang juga nanti oleh Islam diteruskan ketika Nabi Muhammad membawa syariat Islam ini disampaikan bahwa ternyata memang pilihan seorang wanita kepada laki-laki itu memilih orang seperti seorang Abu'l-As. Di mana Nabi s.a.w. menyampaikan bahwa Kata Nabi kalau ada seorang laki-laki yang datang kemudian meminta untuk melamar maksudnya melamar, maka nikahkan ia. Masalah laki-laki itu adalah Kalian ridhoi agamanya dan amanahnya. Inilah yang paling hebat dari laki-laki yaitu agamanya dan amanahnya. Ketika dua hal ini ada pada seorang laki-laki maka fazawiju. Kata Nabi nikahkan ia. Nikahkan ia dengan yang diinginkannya karena kalau tidak maka akan memunculkan fitnah dan kerusakan yang besar. Kehidupan rumah tangga Abu'l-As dan Zainab selanjutnya berjalan harmonis. Mereka tercatat sebagai pasangan suami-istri yang saling mencintai. Hingga tiba saat tugas menyampaikan risalah Islam datang pada Muhammad s.a.w. Saat itu, Rasulullah s.a.w. diperintahkan untuk menyampaikan Islam pada keluarga dan kerabat terdekat. Saat itu, beberapa keluarga terdekat dan putri-putri Rasulullah s.a.w. segera menerima Islam. Namun ajakan Islam ternyata tidak disambut oleh menantu-menantu Rasulullah s.a.w. Mereka tidak ingin berpaling dari ajaran nenek moyang. Hal ini membuat sedih Rasulullah s.a.w. atas perbedaan akidah di dalam rumah tangga putri-putri Rasulullah s.a.w. Namun, Rasulullah s.a.w. tak mampu menarik kembali putri-putrinya. Sebab saat itu, syariat yang melarang pernikahan berbeda agama belum turun. Gayung bersambut saat itu ketika harapan Nabi s.a.w. agar putrinya dipisahkan, diceraikan oleh menantu-menantunya kalau mereka tidak memasuk Islam, ternyata terpenuhi. Tapi terpenuhi hanya pada dua orang, yaitu Rukoyah dan Umu Qothum. Karena peristiwa di orang-orang Quraish yang mulai marah, orang-orang Quraish yang mulai marah pada Rasulullah s.a.w. terhadap dakwah Islam, orang-orang Quraish ini, mereka memaksa menantu-menantu Nabi yang tiga orang ini untuk menceraikan putri-putri Nabi s.a.w. Tujuannya untuk menyakiti Nabi, menyaksa Nabi. Karena ketika dakwahnya ditolak, masyarakat memusuhi, kemudian setelah itu putrinya, rumah tangganya dirusak oleh mereka. Mereka berpikir mereka akan bisa menyakiti Rasulullah s.a.w. dengan cara itu. Tapi tidak benar, orang Rasul berharap, Rasul sendiri yang berharap bahwa putri-putrinya dikembalikan. Rasulullah s.a.w. memikirkan Zainab. Karena ternyata suaminya Zainab, yaitu Abu'l-As ibn Rabi al-Absyami, dia tidak mau mencerikan. Dia mengeluarkan kalimat yang menunjukkan betapa cintanya yang sangat akung dan tinggi pada seorang Zainab. Dan dia mengatakan, aku tidak mau ada wanita pengganti yang lain untuk menggantikan istriku. Rasulullah s.a.w. dengan berat hati harus merelakan putrinya Zainab. Hidup bersama suami sahnya, Abu'l-As ibn Rabi, meski mereka berbeda keyakinan. Sementara itu, di saat ancaman kaum Qurais sudah tak terbendung lagi, Rasulullah s.a.w. memutuskan hijrah ke Madinah. Disinilah, Abu'l-As tetap mempertahankan Zainab, istri yang sangat dicintainya, agar tetap berada di sisinya, di kota Mekah. Ijrahnya Rasulullah s.a.w. dan umat muslimin ke Madinah ternyata tidak mengindikasikan bahwa perselisihan antara umat muslim dan kaum Qurais berakhir. Persteruan kian memanas, hingga akhirnya kaum Qurais sepakat untuk mengirimkan seribu pasukannya ke Medan Badar di tahun kedua Hijriah. Di antara pasukan-pasukan yang ditugaskan tersebut, Abu'l-As bin Rabi termasuk di dalamnya. Namun bukan keinginan hati Abu'l-As untuk berperang melawan muslimin. Terlebih, melawan Rasulullah s.a.w. yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Semua dilakukannya karena ia berada dalam lingkungan masyarakat Qurais Mekah. Dengan berat hati, Abu'l-As berperang dan mengayunkan pedang di Medan Badar. Sementara itu kaum Qurais merasa yakin bahwa mereka akan berhasil menghabisi umat muslim yang berjumlah hanya sepertiga dari pasukan mereka. Namun di luar jugaan, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Tak sedikit gonimah atau harta rampasan perang yang didapatkan muslimin. Tak sedikit pula pasukan Qurais yang menjadi tawanan. Abu'l-As bin Rabi menjadi salah satu yang ditawan. Rasulullah SAW pun mengumumkan agar tawanan harus membayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Zainab yang mendengar kabar tebusan tersebut segera mengirimkan kalung yang merupakan hadiah pernikahan dari Khadijah untuk menebus sang suami. Apa yang dilakukan Zainab sungguh menyentuh hati Rasulullah SAW. Kalung perhiasan yang digunakan Zainab untuk membebaskan Abu'l-As telah membuka kenangan saat-saat indah Rasulullah SAW dengan sang istri tercinta Khadijah binti Huwaili. Begitu Nabi SAW melihat uang tebusannya Abu'l-As dan itu adalah perhiasan. Perhiasan emas yang cukup untuk menebus Abu'l-As untuk dibebaskan. Rasulullah SAW hatinya menjadi tiba-tiba menjadi sangat terenyuh, menjadi sangat terharu. Mengapa? Karena ini adalah perhiasan milik Khadijah Wadil-A'l-A'l. Waktu Zainab dahulu menikah dengan Abu'l-As, Khadijah sang bunda, yaitu istri Nabi SAW yang telah wafat, yang begitu dicintai Nabi, menghadiahkan perhiasan ini dihadiahkan kepada Zainab Wadil-A'l. Dan itulah yang sekarang digunakan untuk menebus Abu'l-As dilakukan oleh Zainab, Putri Nabi SAW. Tentu tidak karuan hati Nabi SAW. Karena Nabi SAW jangankan perhiasan yang dulu dimiliki Khadijah. Bahkan orang lain yang dulu pernah berteman dengan Khadijah pun begitu dihormati oleh Nabi SAW. Disambung silaturahim itu. Apalagi ini adalah peninggalan barang yang dulu pernah punya kenangan yang sangat indah. Rasulullah SAW pun meminta persetujuan para sahabat untuk membebaskan Abu'l-As tanpa tebusan. Ya khuatan Islam, hadihi qiladatun arsalat biha Zainab ibn Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Bifida'i zawjihal asir Al-As ibn Rabi'ah Wa qad ahdataha ilaiha umuha Khadijah radiyallahu anha Fiyawmi zawajih hamin Fa'itha raitum antutriku laha asiraha Wa taruddu alaiha qiladataha Fa'inna rasulallahi yuhibbu thali bebaslah Abu'l-As dari tawanan perang badar dengan satu syarat inilah syarat yang disampaikan Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kembalikan putri saya Zainab karena saat itu Nabi sudah bisa memberikan syarat karena Nabi telah berbuat baik Abu'l-As dikembalikan kemudian berkat tadi perhiasan itu tapi Nabi minta satu kembalikan putri saya persyaratan tersebut disanggupi oleh Abu'l-As Zainab inna furaka kila sahabun alaiya wa qasin ala qalbi walakad kunti khaira halilakin wa asyira Abu'l-As memenuhi janjinya untuk memulangkan sang istri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus saudaranya untuk mengantarkan Zainab ke Madinah wa inna kalbi laytafattatu ala furak meski hatinya enggan berpisah Abu'l-As tetap menunjukkan komitmennya pada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam inni la harjoo minalahi anhejma'na thaniye hari-hari berikutnya dijalani Abul Az tanpa Zainab di sisinya begitu besar cintanya terhadap Zainab dan begitu hormatnya ia pada sang mertua meski dia enggan mengakui kerosulannya sejarah tidak menemukan catatan apakah Abul Az ikut terlibat di peperangan selanjutnya melawan muslimin setelah perang badar di tahun enam Hijriah Abul Az dipercaya memimpin kafilah dagang menuju siam di dalam hatinya saat akan berangkat menuju siam Abul Az sangat berharap ia bisa kembali bertemu dengan istrinya kalau nisai pada Zainab aku tahu semua ini la asyurru anni ahya pada Zainab baginya tak ada wanita lain yang mampu menggantikan Zainab di sisinya Wallahi maafi nisai misli amanatan wa sudqan wa tuhran berangkatlah Abul Az memimpin kafilah dagang yang membawa seratus unta perdagangannya sukses di siam dan saat akan kembali ke Mekah kafilah dagangnya bertemu sekelompok muslim yang kemudian mencegat dan menawan mereka dibawalah kafilah dagang Quraish ke Madinah beruntung Abul Az berhasil lolos dari serjapan diam-diam ia menyelunduk ke Madinah dan meminta perlindungan istrinya setelah sholat subuh Zainab mengumumkan bahwa ia melindungi Abul Az bin Robi namun Rasulullah salallahu alihi wassalam mengingatkan saat itu syariat yang mengharamkan pernikahan berbeda keyakinan telah turun sehingga otomatis Zainab bercerai dengan Abul Az bin Robi di pagi hari itu Rasulullah salallahu alihi wassalam begitu mendengarkan Zainab menyampaikan bahwa dia melindungi mantan suaminya Abul Az kemudian Nabi menyampaikan pada para sahabat bahwa ini pun baru Nabi dengar maka Nabi berkata serab dibadi kepada putrinya Zainab kata Nabi hormati dia hormati dia tetapi ingat bahwa suamimu tidak boleh mendekatimu secara fisik karena sudah turun syariat Allah subhanahu wa ta'ala dimana dilarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan muslim itu juga menjadi pelajaran bahwa ternyata Nabi SAW dan para sahabatnya sepahit apapun kalau memang itu merupakan syariat harus ditegakkan tidak ada atas nama cinta atas nama kasihan atas nama anak atas nama rumah tangga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 walatan kihul musyrikati hatta yumin wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatku janganlah kalian janganlah kalian para kaum laki-laki menikah dengan wanita musyrik sampai mereka wanita itu mau beriman dan seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik walaupun wanita itu mengakumkan dirimu begitu sebaliknya itu sebaliknya wala tun kihul musyrikina dan buat seorang wanita tidak ada pilihan bahwa seorang wanita muslimah harus memiliki suami yang muslim tidak ada pilihan yang lain tidak bahkan rumah tangga sudah berjalan dan mungkin sudah punya anak karena perlu diketahui bahwa Abul As dan Zainab sudah punya anak nah disini artinya bahwa kalau memang kalau memang mereka harus dipisahkan dipisahkan bahkan sudah lama cinta mereka luar biasa bahkan sudah punya anak sekalipun kalau seorang suami murtad maka pernikahan batal demi hukum atas jaminan keamanan Zainab Abul As menemui muslimin dan meminta agar kafilah dagangnya dipulangkan Rasulullah SAW pun kembali melibatkan para sahabat untuk menentukan keputusan yang akan diambil sebab gonimah atau harta rampasan perang menjadi harta yang halal untuk dimiliki namun kebesaran hati Rasul dan para sahabat membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kafilah dagang pimpinan Abul As bin Rabi berkat perlindungan Zainab yang tak lagi menjadi istrinya ia pun kembali pulang dengan aman tanpa kurang suatu barang pun sampai di Mekah Abul As segera memenuhi amanah dengan memberikan hak-hak kaum Qurais yang dititipkan padanya setelah ia memastikan semua hak telah terpenuhi ia pun menggunakan yang memumumkan keislamannya dan kembali menuju Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW berkata berkata Terima kasih. Dari Rasulullah SAW, tak tergambarkan kegembiraannya dapat kembali hidup bersama Zainab. Namun, kebersamaan tersebut tak lama ia rasakan. Dua tahun kemudian, mereka kembali harus dipisahkan. Di tahun 8 Hijriah, Zainab wafat. Tahun ini menjadi tahun kesedihan yang mendalam bagi Abu'l-As. Tak tercatat bagaimana kisah hidup Abu'l-As setelah wafatnya Zainab. Namun, tak lama setelahnya, Abu'l-As pun wafat di tahun 12 Hijriah. Cinta sejati Abu'l-As bin Robi dengan Zainab binti Muhammad SAW kembali berlanjut dalam kehidupan abadi di akhirat kelam. Terima kasih telah menonton!